Pada video kali ini kita akan membahas prediksi TU JPNS tahun 2024, yaitu kemampuan numerik berupa deret angka. Tentunya soal ini selalu muncul di setiap tes JPNS, mari kita berlatih setiap hari agar dipermudahkan ketika ujian yang sebenarnya. Mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk soal yang pertama, bagi yang ingin mencoba dulu silahkan di-pause dulu videonya, nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Jadi perhatikan, pada suku yang pertama ada min 8271, lalu lompat 3 suku selanjutnya, kita berjumpa min 8270, lalu kita lompat lagi ke 3 suku selanjutnya, itu kita dapatkan min 8269, artinya dari sini ke sini, itu bertambah 1. Nah, jadi melompati 2 suku di tengah ini, kita tambah 1, karena min 8271 ke min 8270, artinya bertambah 1. Begitu juga dengan kita lompati 2 suku, kita akan menemukan min 8269, artinya itu bertambah 1. Sehingga bisa kita sekat saja, biar kita lebih terfokus untuk mengerjakan polanya. Nah, jadi polanya, 3 suku kita sekat, 3 suku kita sekat. Lalu dari min 2, min 8271 ke 1642, itu artinya dikalikan dengan min 2. Nah, coba kita kalikan min 2, min 2 dikali min 8271, kita dapatkan 16542 ya. Lalu dari 16542 ke 24813, itu kalau kita tebak polanya, di suku terakhir ini berubah dari 2 menjadi 3. Nah, kenapa bisa kita buat dari 2 ke 3, bagaimana caranya? Coba kita pikirkan, artinya coba kita bagi 2 dulu, artinya kita bagi 2 itu akan menghasilkan 1 ya. Lalu kita kalikan 3. Nah, fokus ke suku terakhirnya saja, kita bagi 2, itu hasilnya 1, lalu dikalikan dengan 3, maka akan menghasilkan 3 di sini. Sehingga kalau kita coba tebak, 16542 dikali dengan 3 per 2, itu benar hasilnya adalah 2, 4, 8, 1, 3 ya. Nah, jadi pola yang kita rapatkan, dari suku pertama ke suku kedua itu dikalikan min 2. Lalu dari suku kedua ke suku ketiga, kita kalikan dengan 3 per 2. Nah, lalu di sini untuk pola suku yang keempat, mengikuti dari pola suku yang pertama. Nah, berarti ini kita kalikan dengan min 2, karena min kali min jadinya positif 16540 ya. Lalu dari suku kedua ke sini, itu kita kalikan dengan 3 per 2. Nah, begitulah pola yang kita dapatkan. Berarti berlaku juga nih, berarti min 8269, berarti kita kalikan dengan min 2 ya. Berarti min 2 dikali dengan min 8269, berarti kita dapatkan 8, 3, 5, 6, 1 ya. 16, 5, 3, 8. Lalu ke suku berikutnya, kita akan kalikan dengan 3 per 2 ya. Artinya kita kalikan 3, bagi 2. Jadi pola cukup mudah, 8 kali 3 itu kan 24 ya. 24. Nah, nanti dibagi 2 ya. Dari 24 ini, bisa kita pilih saja 14 per 2 ya. Berarti 14 per 2 itu artinya 7. Kita pilih pilihan yang digit terakhirnya 7. Kalau kita perhatikan di option, jadi untuk mempermudah kita, jangan kita hitung sampai habis. Cukup kita perhatikan di digit terakhirnya saja. Nah, jadi yang digit terakhirnya 7, itu ada di option yang B ya. Jadi suku ke sini adalah 16, 5, 3, 8. Benar, 16, 5, 3, 8. Lalu suku selanjutnya, digit terakhirnya adalah 7. Nah, berarti yang A sama B mirip ya. A sama B mirip, itu yang salah di option yang A itu pada ini. Dan di option yang lainnya di sini salah, lalu di sini salah, salah. Dan pada option yang A, salahnya di sini. Sehingga jawaban yang tepat untuk usaha pertama ada di option yang B. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, bagi yang ingin mencoba, silakan di-post dulu ya. Biar berlatih-latih dulu, ada effort dulu, atau ada usaha untuk mencoba. Baru melihat pembahasan. Nah, di sini dari 3 ke 2 itu berkurang 1. Lalu dari 2 ke 4 itu bertambah 2. Lalu 4 ke 6 itu bertambah 2. 6 ke 8 itu bertambah 2. Nah, jadi min 1 plus 2 plus 2 plus 2. Nah, berarti bisa kita lihat kolor selanjutnya. Dari 8 ke 7 itu min 1 ya. Lalu dari 7 ke 9 itu plus 2. Sehingga bisa kita tebak dari 9 ke sini itu plus 2 juga. Artinya di sini adalah 11. Dan di sini juga adalah tambah 2. Nah, sama polanya min 1 plus 2 plus 2 plus 2. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang kedua adalah di option yang C, yaitu 11. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Dari 100 persen ke 3 per 4. 3 per 4 itu artinya kan 75 persen ya. Jadi bisa kita pandang 3 per 4 itu kan 0,75 ya. 0,75 kalau kita buat dalam bentuk persentase itu 75 persen. Lalu kita lompat 1 angka di sini. Jadinya di sini 50 persen. Nah, artinya di sini setelah dari 100 persen ke 75 persen itu berkurang sebanyak 25 persen atau 0,25. Ya, jadi berkurang lagi di sini di sini dikurangi dengan dari 75 persen ke 50 persen itu berkurang lagi 25 persen atau berkurang 0,25. Lalu juga berkurang lagi di sini. Berarti 0,25 artinya bisa kita buat juga 1 per 4 atau bisa juga kita buat 25 persenatus ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di option ada yang memungkinkan di sini benar-benar-benar berarti option yang D salah berarti cukup 1 option yang D saja yang sudah bisa kita eliminasi. Nah, lalu kita perhatikan pula dari suku ke 2 berarti 4 per 3 ke min 2 per 3. Dari 4 ke min 2 itu berkurang sejauh 6 ya. Berkurang 6 yang mana penyebutnya masih sama. Di sini per 3, di sini per 3. Lalu dari min 2 ke min 8 itu berkurang sejauh 6 juga. Berarti min 6 juga berkurang sejauh 6 per 3. Penyebutnya masih sama. Sehingga berakibat bahwa ini juga berkurang. Berarti kita kurangi dengan 6 min 8 per 3. Min 8 per 3 dikurangi dengan 6 per 3. Jadinya min 14 per 3. Atau kita buat dalam bentuk pecahan campuran. Berarti di sini 3 ke 4, 4 kali 3 12, sisa 2 ya. Berarti min 4, 2 per 3 itu 0,67 ya. Nah, sehingga harusnya suku selanjutnya itu adalah min 4,67. Nah, kalau kita perhatikan di option min 4,67 ada di option yang C. Kita lanjutkan soal yang keempat. Pola soal yang keempat ini. Perhatikan di sini ada 44, di sini ada 55. Ini bertambah sebanyak 11 ya. Dari 44 ke 55 bertambah 11 dengan melompat 1 suku. Berarti ini juga, berarti posisi di sini haruslah di sini adalah 6, 6 ya. Dan posisi di sini haruslah 7, 7. Lalu dari 8 ke 24 itu dikali 3. Lalu dari 8 ke sini berarti 24 dikali 3 adalah 72. Nah, coba kita cek juga dari sini ke sini. Itu dikalikan 3. Tepat yaitu 216. Berarti 216 dikalikan dengan 3 ya. 216 dikali 3 berarti 18, 4, 6 ya. 6, 4, 8. Berarti angka-angka yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong ini. 72, 66, abis itu 77, dan 648. 72, 7, 66, 77, dan 648 ada di option yang D. Kita masuk soal yang kelima. Soal kelima sengaja ditinggalkan. Untuk Anda berusaha sendiri untuk mencari pola yang ada. Kalau Anda sudah yakin, silakan letakkan jawaban Anda di kolom komentar untuk kita bahas bersama-sama. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.